hai oke guys Assalamualaikum dan salam sejahtera Oke bersama saya lagi hari ini kita tak berhadapan dengan ikan kita berhadapan dengan misinya Oke so ini dia jika pising real Oke so yang ini saya ambil model dik3000 ya oke Biasalah ke head in China ok tanpa masa kita buka hari ini saya bukan nak unboxing dan memang dah buka Hai eh so apa yang saya nak kongsikan di sini Hai saya beli real pun sebab saya sebenarnya berminat dengan color handle-nya dengan dia punya ke-10 Hai kedi k3.000 Hai giri surya 521 lagi Oh ini kapasiti muatan tadi Ataupun tangsi Eh Biasalah Film Yang murah-murah Ini untuk lenjan Tidak buang masa Kita Tayuhkan dia Cukup Cukup kemas Balancing pun Oke Tanpa kita Dengan buat dia tak goyang Balancing cukup Cukup kemas So apa yang saya nak kongsikan Disini Dia bukanlah menggunakan One way bearing Oke Ini untuk Hantam sahaja Disini Oh lupa Oke Yang ini Saya nak kongsikan Bunyi dia Terlalu Sexy Oke So saya memang Tak suka Menggunakan Rail yang Bunyi seksi Oke So hari ini Apa yang saya nak Tunjuk Adalah Cara Saya nak Membuat bunyi Track ini Bagi Menarik perhatian Eh Tanpa Buang masa Kita cari bahan Oke guys Saya tu biasanya Kalau nak Modify Saya akan menggunakan Barang terpakai Seperti Bahan-bahan Terbuang Ni Part-part Telepon Apa semua Yang dah tak pakai Okey So dekat sini Macam Ni Sebenarnya Dia stainless steel Dan tidak Mudah Bengkok Seperti Aluminium Okey Mana tu Mana Ski Mana Player Okey Kita buka Oh Yang dah buka Okey Kita simpan dulu So ini Adalah Bahagian Singkat Simkat Telepon Ya Okey Jelas ya So dia Sebab Aku Saya selalu Menggunakan Ni Dia punya Spring Tu Agak Mulai Tahan Ya Dan tidak Mudah Untuk Bengkok Terus Kita Potong Okey Yang asal Dia Saya tak Buang Biasanya Kalau saya Buat Yang asal Saya tak Akan Buang So saya Ambil Bahagian Sini Ataupun Bahagian Screw Tempat Cangkuk Spring Biasanya Saya akan Guna Satu Ataupun Yang ni Okey So Pasanya Kita ambil Yang ni Okey Kita Suka Suka Dulu Tebuk Lubang En Ataupun Shut Y Suka Yang mem Nur Suka yang bagian sini biasanya saya akan potong kita kena rosak sedikit bagi dia tak tajam so bila-bila masa tari kalau tersangkut dekat dalam dia tak adalah putus ok ok yang kita perlu buat yang ini kita kena lipatkan dia ok dan hujung dia kita akan potong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ok guys sekarang sekarang proses kita memasang wih wih keras banget ok ok kita kena buka dulu kita kita tengok skru dia boleh masuk kotak ok ok menurut saya dia tengok 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 jangan lari oke guys, yang ini kita selit dekat bawah bahagian penahan tali oke terdudukan dia setelah ini kita selit kita selitkan dekat bawah bawah getah oke terus lanjut kita pasang skru selamat aku punya skru ribu magnet dia dah habis nah yang tak habis sudah tak ada magnet selamat menikmati 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 oke 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 guys so oke inilah hasil yang kita buat tadi eh kita buat daripada kita buat daripada bahan yang terpakai yang ini saya ambil singkat telepon punya cover dan yang ini original dia sesuai agak berbeza sikit eh yang ini keras tak adalah keras mana dia sesuai untuk bunyi track oke yang ini biasanya saya tak akan ubah suai saya akan kekalkan dia dekat sini untuk mendapatkan bunyi itu akan menjadi berkembar seperti kuda berlari kencang oke oke so kita coba kemana hasilnya oke guys so kalau diperhatikan ya bunyi itu akan menjadi dua harap harap dekat situ dekat video ini ada kedengaran lah ya oke kita buat ulangan oke yang asal dia itu bunyi dia selepas bunyi yang kita baru pasang oke bunyi dia sangat halus oke so bunyi itu akan jadi dua yang ini sebenarnya saya nak kongsikan tutorial cara saya membuat track lebih menarik oke dia bunyi itu memang cukup nyaring oke dia seakan-akan ada ada surround seperti ada dua orang yang strike sama guys oke kita minum dulu oke guys real nih saya beli dengan harga dengan harga oke ini dia sejak ya secara pesanan boleh nampak tak ay oke oke gewang 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 oke oke mana pula internet oke sekarang harga dia dah naik guys oke oke kalau dekat sini sekarang harga dia dah boleh nampak tak dah 30 eh oke 32 30 so harganya dalam 32 ringgit tetapi oke itu untuk model oke untuk model 3 ribu eh oke untuk model 3 ribu eh ini untuk model dik 3 ribu 32 ringgit 98 sen itu kalau tak ada promotion jika ada promotion dia 30 ringgit 98 sen oke ini untuk dik 3 ribu yang ini so waktu saya beli dengan harga 2 nampak tak 29 ringgit 73 sen so tolak apa voucher yang saya dapat saya hanya membayar 27 ringgit 42 sen eh 62 sen oke so bagi saya real ini boleh pakai boleh pakai dan apa yang saya dapati yang yang ini lain tali ya dalam dia tak ada bearing oke ini pun handle dia ibar oke sedap lah sedap untuk pegang oke yang ini dia tak ada bearing tak ada one way bearing yang ini biasa lah yang murah macam itulah sedia maklum oke so dekat dalam ini oke oke dekat dalam ini plastik tanpa kita membuka kita boleh lihat oke kiri kanan plastik oke kiri kanan plastik kumpul kumpul tak ada bearing so saya pun malas nak buka benda dah nampak dengan jelas itu menurut pengalaman saya apa yang saya berkenan dengan mesin ini disebabkan dia punya spool dengan handle warna dia itu saya berkenan sebab itu saya beli walaupun saya tahu kualiti dia tak berapa memuaskan oke tapi untuk saya ini sudah cukup pakai untuk main ikan saiz kecil oke bunyi dua itu jarang kedengaran seolah-olah ada dua orang strik yang sama tarikan yang sama oke ini kita putar secara pelan jika ia ditarik ikan yang mega saya rasa bunyi bunyi telinga ringgit tak boleh tahan oke sekian untuk hari ini so itulah persiapan untuk hari ahad kita akan berjumpa di laut bersama dik 3000 assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih